Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menyelidiki kasus swap pembangkit listrik tenaga uap PLT Uriao I. Menurut rencana, terdapat 9 saksi yang akan diperiksa KPK hari ini. Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, diperiksa KPK untuk tersangka Direktur Utama Nonaktif PLN, Sofian Basir. Selain Nike, CEO Black Gold Natural Resources, Richard Philip Cecil, juga diperiksa KPK. Dalam kasus ini, KPK menduga Sofian Basir memerintahkan jejarannya memberi kemudahan bagi pengusaha Black Gold Natural Resources untuk proyek PLT Uriao I.